Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Tommy Patria Edwardi dari Info Patria TV Malam hari ini saya berada di tempat yang nyaman, enak untuk nongkrong dan tempat ngumpulnya anak-anak muda Dan saya malam hari ini bersama seseorang pemuda dan pemudi Kalau lebih enaknya dibilang pemudi Di tempat yang nyaman, namanya tempatnya Cue Mi Sambar Gledek yang berada di kawasan PSD Tempatnya cukup nyaman dan enaklah tempat nongkrongnya, bagus Saya recommended buat teman-teman yang mau datang ke sini Siapakah bintang tamu kita atau yang hari ini saya cari informasi yang paling dalam Tangan kita lebih explore dan kita tanya-tanya Siapa seseorang pemuda ini yang bergerak menyampaikan informasi Dan tidak sedikit informasi akan dilah sampaikan tentang pariwisata di Indonesia Selamat malam semua, selamat malam, salam Patria TV ya Salam kenal, saya Bella Devita, Putri Wisata Indonesia 2022 Ini satu momentum yang sangat baik sekali Karena nantinya Bella ini akan memberikan informasi kepada kita Dan di luar sana itu ternyata banyak yang tidak tahu Kalau ternyata ada duta pariwisata atau ada sebuah lembaga yang ngurusin tentang pariwisata Nah seperti apa pariwisata dan bagaimana agar supaya anak-anak muda kita Oh iya, sebelum saya masuk nih pertanyaan Bella Sekarang usia Bella berapa? 22 tahun pak Oh 22 tahun Kamu boleh gak sedikit ngasih gambaran ke teman-teman Itu siapa sih kamu sebenarnya nih gitu Dari mana asal kamu dan anak keberapa dari keluarga Terus kenapa kamu bisa ada di Jakarta Kalau memang kamu orang Jakarta Eh bukan orang Jakarta ya Kalau memang orang Jakarta ya gapapa Tapi kalau memang kamu dari daerah, daerah mana? Tolong dikasih jelasan Oke baik Perkenalkan, saya Bella Devita Saya lulusan alumni Universitas Prita Harapan, Tanggerang Wah keren Ampatan 2018 Yang baru lulus 2022 tahun ini Jurusan apa? Jurusan pariwisata juga Oh pas nih, linier kan? Iya, masih berkaitan Terus saya tinggal di Gading Serpong juga disini Oh di Gading Serpong Kuliah Tapi aslinya di Bengkulu Asli dari kesatuan Bengkulu Orang tua disana dan saya merantau disini untuk Sudah berani kamu merantau dari Bengkulu ke sini? Udah dari SMA Oh dari SMA Memang ini luar biasa ini Iya SMA nya juga di Tarki Dan saya anak keempat dari lima bersaudara Dan ada satu yang menarik di kamu Kamu tinggal jauh dari orang tua Sementara orang tua di daerah Apa sih sebenarnya yang membuat kamu tuh berani Kuat, semangat gitu Terus bisa sampai ke Jakarta ini Dan bahkan hari ini Di selempang kamu itu adalah Seorang duta, perwisata Ini harus diceritakan nih Supaya teman-teman milenial kita Pemuda-pemuda kita Tahu Siapa kamu dan Kenapa kamu bisa berani tampil di Jakarta Dan menjadi Oke Intinya Siapa yang menguatkan saya sampai sekarang ini ya Itu yang pastinya keluarga sih pak Keluarga Keluarga yang mensupport terus karir saya disini Dan orang tua Puji Tuhannya Menyuruh anak-anaknya Untuk mandiri dari kecil Jadi dilepas kemanapun mereka mau pergi Kemanapun mereka mau studi Orang tua selalu suka Dan kamu nya juga gak manja ya Gak cengkeng gitu ya Gak ada dikit-dikit Alpomi gitu Kebetulan anak-anaknya juga mau berkembang Mau belajar Terus mencoba hal-hal baru Akhirnya saya juga join Ke putra-putri wisata Dan puji Tuhannya bisa mewakili Indonesia Mantap ini luar biasa Kalau di Kalau diikutin prosesnya Kamu sejak SMA dari Jakarta Kan jauh dari orang tua tuh Itu gak kangen sama mamah Kangen sih pasti kangen ya pak Namanya Anak rantau Tapi banyak kesibukan lah Awalnya kangen Awalnya kepingin ketemu Deket terus Cuman lama-kelamaan Karena aktivitas tadi Tapi mama papa sering datang kesini Iya Jadi Tertutuplah rasa kangennya Bisa ketemu Lalu kemudian Kalau yang membuat kamu menjadi seorang Duta parwisata Ini ceritanya gimana nih Ceritanya ketika kamu Tahu ada duta parwisata Terus kemudian Bagaimana cara kamu Mendaptarnya Ini harus dikasih tahu prosesnya Baik Awalnya itu Saya lagi susun skripsi Di Lagi skripsian Terus pusing nih Mau ngikut apa ya setelah Skripsi Setelah sidang Biasa kan kita Kalau ngusun skripsi kan Wah Ngilangin Berhenti sejenak Itu kan ya Berhenti sejenak Refresing dulu Iya Terus mikirnya Abis skripsi Belum ada panggilan kerja Mau kerja apa nih setelah Enggak mau jadi pengangguran juga Karena Passionnya Bella juga Kepingin model Jadi modeling Terus di Instagram tuh Pak Ada kayak Pendaftaran ini Dan coba-coba join Oh di Instagram tuh ya Di Instagram Coba join Coba daftar Terus baca juga Pariwisata Berhubungan juga nih Di kampus Kayaknya bisa nih Terus akhirnya Coba-coba daftar Berapa bulan kemudian Baru dikontak sama Orangnya Itu berapa bulan kemudian Tadinya mikirnya Ah udahlah Berarti gak keterima nih Udah lama nih Terus Puji Tuhannya Tiba-tiba ada yang kontak Terus disuruh interview Hari itu Terus Ya udah akhirnya Daftar Daftar Ikut seleksi Ikut seleksi Terus diseleksi Hari itu Keterima Referensi Banyak dong ya Karena kamu kan Penyusunannya Di Di Skripsinya Di pariwisata Jadi kamu banyak referensi Nah Sampai Kepilih Menjadi duta pariwisata Itu kebayang gak sih Enggak kebayang Sama sekali Gak pernah Ini susah loh Saya indonesial Melawan semua Provinsi Di indonesia Dan Ya Semuanya hampir rata Sama-sama Posisi kedudukannya Mahasiswa Nah Ini kan Indonesia lagi bagus ya Pariwisatannya Menurut kamu Pariwisata Indonesia Bagus gak sih Menurut saya Karena Covid-19 Kemarin Sempat turun Cuman Covid-19 Udah mulai Stabil Terus Mulai naik lagi Nah Tugas saya Tuh Kepinginnya Membangkitkan Kembali Pariwisata yang ada Di Indonesia Gitu pak Nah tugas Duta pariwisata Saya tanya nih Kalau kita Amati Ini kan sebenarnya Ada Kementerian pariwisata Ada Di provinsi Ada dinas pariwisata Tugas duta pariwisata ini Sebenarnya apa sih Tugas utamanya Tugas utamanya Yang Bisa dilihat dari judulnya aja Pariwisata Yang Pastinya Membangkitkan kembali Pariwisata Oh Mengangkat kembali Memperkenalkan lagi Kepada Masyarakat Indonesia Ada dunia Iya Dan Memberikan informasi juga Bahwa Indonesia itu indah Saya itu beberapa kali Keliling Indonesia Dan Ternyata Masih banyak sekali Yang satu daerah itu Pariwisatanya bagus Cuman Marketingnya juga Kita harus Lebih kuat lagi Nah Kan Masuk ke pariwisata Kan tadi susah nih Dari duta pariwisata Kiat kamu untuk bisa Menjadi duta pariwisata Apa tuh Pertama Yang kamu niatkan Bagaimana sih Kiat-kiatnya Yang bisa Buat orang nih Kalau pengen Menjadi duta pariwisata Atau pengen Ikut-ikutan Kontes Oke Kiat-kiatnya Yang pertama Pastinya Menguasai Pariwisata yang ada Di Indonesia Itu seperti apa Intinya mau belajar Tentang pariwisata Indonesia Memahami Memahami Walaupun belum Paham betul Tentang pariwisata Kalau Kalian ada niat Untuk Mau belajar Pasti bisa Bisa Jadi Berarti Saya pengen tau nih Bella pernah kemana Yang paling menurut bela itu Di Indonesia Pariwisata yang paling bagus Di Indonesia apa Labuan Bajo Labuan Bajo Luar biasa Labuan Bajo Keren itu Tapi mungkin bela Baru ke Labuan Bajo Belum ke Raja Ampat Kepingin banget Itu lebih keren Pokoknya Gak kalah keren Cuma memang Sarana dan prasarana Infrastruktur Memenuhi Saya kira itu mungkin Salah satu juga tugas Bela untuk menyampaikan Pada pemerintah Tentang sarana dan prasarana Harus bisa memenuhi Masyarakat yang mau Berangkat ke sana Turis-turis yang mau berangkat ke sana Oke Tadi Saya tanya Bela sudah memberikan informasi Tentang kiat-kiatnya Kira-kira Bela happy gak Jadi duta parwisata Happy Pastinya Bangga juga Bisa mewakili DKI Yang Saya bukan berasal dari DKI Padahal Tapi bisa membanggakan DKI Gitu Keren ini keren Dan Boleh lah Bela Kasih Masukan Di sini Ke teman-teman Untuk promosin Putri parwisata ini Ke teman-teman Apa sih Putri parwisata Coba deh Bela ngomong Di sini Sampaikan Ayo dong Parwisata gimana Tentang parwisata Saya pengen lihat Gaya Bela menyampaikan Tentang putri parwisata Maksudnya Suruh mengajak Teman-teman Untuk join Atau mungkin Biar mengenal lagi Parwisata Bahwa hobi parwisata Traveling itu enak loh Sambil mencari Benar-benar Coba disampaikan Ya Untuk teman-teman Yang pastinya Duta parwisata ini Sebenarnya Kalian harus Bawa enjoy Supaya Apapun yang Kalian kerjakan Juga happy Ini kayak aku Aku kebetulan Suka traveling Makanya Kenapa aku Ambilnya parwisata Yang nantinya Aku ya bisa Promosiin Indonesia Parwisatanya Bisa Dibayar lagi Ada di Endol Atau mungkin dipakai Sama perusahaan Perusahaan Traveling Terus Berkaitan juga Dengan visi aku Yang mau Meningkatkan value diri Yang pastinya Value diri aku Perporming diri harus Tampil Terus Menjadi role model Juga Untuk banyak orang Terus Dalam mempromosikan Parwisata yang ada Di Indonesia Karena memang Di beberapa Kontes-kontes Kita lihat Parwisatanya Cuma Satu bagian kecil Tapi kalau ini Khusus untuk parwisatanya Oke Bella Jadi Kita sudah Memperkenalkan Tentang Apa itu Dita parwisata Dan bagaimana kamu Jadi Usia kamu sekarang 22 tahun 22 tahun kan Masih Semangat Kemudahan Kedepannya Dengan adiknya Bella Teman-teman Di luar sana Bisa semangat Untuk ikut Karena tiap tahun Berganti kan Iya benar Tiap tahun ada Pemilihan Dan tiap tahun Ada konteks-konteks Berikutnya Nah Kiat-kiatnya Sekarang Bagaimana Supaya bisa jadi Bagaimana Supaya bisa Mereka tertarik Dan Apa sih Tahapannya Katakanlah Menguasai Tentang parwisata Kemudian Bahasa Inggris Iya Harus Karena kan Kita setelah Grand winner Kayak aku Bakal diajukan Ke Internasional Yang nanti Aku Mau Ikut Internasional Rencananya Rencananya Doain deh ya Mau wajil Indonesia Keren Kalau sampai Internasional Langkai nih Kalau sampai tembus Ke internasional Apa namanya Yang internasionalnya Lumiel Miss International Lumiel Keren Lumiel Kalau dia tembus Sampai Internasional Kita Susah Wajar lagi Tapi Kita wajar lagi Tapi saya Dihudang Coba dikasih lagi Apalagi Semangatnya Buat teman-teman Ini kan Milenial Sekarang lagi Aware Sama parwisata Di tiktok Di social media Instagram Itu mereka Yang traveling Senang banget Memamerkan Tentang parwisata Apa sih Yang jadi Kendala Tari kita Apa namanya Supaya Parwisata kita meningkat Kendala-kendala Yang paling 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 Urgent Yang kita harus Kelesaikan Covid Sekarang ini Lebih ke Covid Jadi dibatasi Orang berapa Semua dibatasi Takut Sekarang kan Lagi Covid Kemarin Sempat terduk Covid Tapi Kita gak usah Gak usah Percaya Sama Tuhan Kalau percaya Sama Covid Akhirnya Mobia Atau jadi Pernol Yang penting Jaga 3M Kalau misalnya Bisa bersih Terus Bisa merawat lingkungan Parwisatanya Apa sih Jadi tempat Parwisata harus bersih Kedua Sarana dan peraksanaan Parwisata itu Harus mendukung Kemudian Transportasi Itu termasuk Satu-satunya Harga yang Terjangkau Dan Kemudian Untuk promosi Gimana Untuk promosi Promosi Parwisata Apakah lewat Media Campur tangan Pemerintah Kira-kira Kalau untuk Kita Pribadi Gak mungkin Nunggu pemerintah Itu bakal lama 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 banget Ada prosesnya Ada Dari Diri kita Sendiri Dari Media Sosial Semua Pasti Punya Media Sosial Karena Bella Yakin Bahwa Sosial Media Sekarang Jaman Sekarang Ini Itu Menentukan Sekali Untuk Bahwa Dunia Itu Bisa Melihat Parwisata Yang ada Di Indonesia Dan Indonesia Memiliki Potensi Yang lebih Untuk Kedepannya Mantep Ini Ngomong-ngomong Sosial Media Ada Sebuah Berita Yang sangat Menghebohkan Jagat Maya Jagat Sosial Media Tentang Cita Yang Passion Week Tau Pernah Dengar Saya Tau Dari Berita Saja Sebenarnya Dari Sosial Media Cuman Tadi Saya Berangkat Kesana Juga Cuman Ngapain Juga Kalau Saya Kesana Kan Gitu Menurut Saya Menurut Pandangan Saya Sosial Media Itu Membantu Untuk Mengangkat Dan Memperkenalkan Nah Dengan Adanya Viral Tentang Cita Yang Passion Fashion Week Apa Tanggapan Sedikit Saja Tanggapan Tentang Cita Yang Fashion Week Oke Cita Yang Fashion Week Itu Bagus Sebenarnya Pak Itu Melatih Kesenian 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 Positifnya Disana Cuman Negatifnya Itu Menambah Keramaian Yang Akhirnya Menimbulkan Kericuhan Kericuhan Crowdy Apalagi Sekarang Lagi Pandemi Itu Dapat Meningkatkan Apa 3M Kurang Tidak Lagi Mengindahkan Abai Dengan Protokol Kesehatan Terus Kemudian Jadi Sembarangan Jadi Sembarangan Tidur Di mana Jakarta Di Dapatkan Berombolan Orang Pengen Tampil Di Sesem Media Bagaimana Apakah Perlu Disalutkan Di Satu Tempat Dan Diregalkan Harusnya Harusnya Ada Satu Tempat Yang Khusus Untuk Mereka Berkarya Anak Muda Kan Pasti Ide Banyak Banget Yang Mau Mereka Tampilkan Apalagi Untuk Mengangkat Value Mereka Masing-masing Khususnya Untuk Artis-artis Pada Terjun Ke Citayam Untuk Menaikan Nama Mereka Juga Nama Citayam Orang Mula Yang Tau Loh Iya Tadinya Karena Media Sosial Cintayam Dimana Dimana Di Banjar Gak Si Cintayam Kamu Naik Kereta Dari Sini Jakarta Duk Atas Kemudian Depok Nanti Kamu Keluar Depok Turun Depok Itu Namanya Citayam Citayam Jadi Kampung Sebuah Kampung Disitu Ada Stasiun Citayam Ada Stasiun Bojong Gede Kamu Pernah Dengar Yang Namanya Cibinong Oh Pernah Kalau Cibinong Itu Kabupaten Bogor Kota Bogor Dan Pusat Pemerintahan Bogor Nah Sampingnya Itu Citayam Oke Kotanya Kota Depok Dan Kemudian Mereka Bergaya Berlengok Dan Kemudian Ada Satu Momen Yang Sangat Bagus Nah Saya Kira Mungkin Tanggapan Bella Tentang Kita Sangat Bagus Bagus Mudah Mudahan Nanti Kedepan Anak Muda Kita Tambah Kreatif Dan Passion Kita Tambah Tambah Bergairah Bel Ada Satu Hal Yang Saya Masih Ingin Tanyakan Kamu Nih Saya Perlu Tanyakan Kamu Ini Saya Pengen Kami Semua Ingin Anak Anak Muda Di Indonesia Ini Semangat Bangkit Tidak Boleh Lemah Tidak Kalah Dalam Apa Kompetisi Bela Kasih Motivasi Buat Teman Anak Anak Muda Kita Ikut Berperan Aktif Dalam Membangun Berperan Aktif Dalam Perwisataan Dengan Seorang Figur Bela Duta Parwisata Atau Putri Parwisata Bela Pasti Akan Dikenal Dan Mungkin Akan Menjadi Trendsetter Buat Mereka Atau Menjadi Oh Bela Bukan Siapa Siapa Tapi Dia Dari Daerah Bisa Dateng Dan Bisa Menjadi Penah Pesan Saya Untuk Anak Muda Indonesia Khususnya Intinya Percaya Diri Confidence Apapun Yang Kalian Kerjakan Harus Confidence Percaya Serahkan Aja Ke Tuhan Terus Minta Support Dari Orang Terdekat Karena Menurut Saya Kalau Misalnya Tidak ada Ridho Dari Orang Tua Juga Susah Pak Untuk Menjalan Menjalan Tidak Dukungannya Tidak Boleh Kamu Bisa Dateng Jakarta Kalau Tidak Orang Tua Makanya Itu Harus Dapat Support Juga Dari Orang Tua Terus Mau Belajar Mau Belajar Mencoba Hal Positif Dalam Melakukan Sesuatu Dan Tidak Boleh Putus Asa Semangat Semangat Terus Harus Dihindari Narkobat Itu Larangan Jangan Karena Masa Depan Anak Muda Sekarang Aku Percaya Sekali Cerah Cerah Sebenarnya Maksudnya Punya Masa Depan Yang Tinggi Tapi Tergantung Kita Pribadi Gimana Menyikap Menyikap In Mantep Ini Jadi Yang Buat Teman Teman Ada Putra Putri Putra Pariwisata Putra Wisata Indonesia Putri Wisata Putranya Siapa Dari Kalimantan Kalimantan Tapi Belum Sama Kamu Belum Kapan Jadi Nanti Aku Bakal Ke Kalimantan Untuk Mempromosikan Pariwisata Kita Duetin Dua 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 Nanti Kita Tampil Lagi Nanti Di Episode Kedua Kedua Kamu Pas Jakarta Kita Panggil Dua 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 Diskusi Bicarakan Lagi Bagaimana Program Kedepannya Boleh Tadi Kita Sudah Banyak Ngelor Tentang Polisataan Dan Anak Muda Sosial Media Saya Masih 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 Penasaran Dan Ada Yang Saya Harus Tanyakan Ini Kan Banyak Beberapa Kontes Kontes Itu Ada Di Bawah Naungan C A B Kontes Kontes Masalah Kecantikan Kontes Kontes Tentang Idol Idol Yang Lain Itu Ada Yang Biasanya Membawahi Dan Menaungi Nah Kalau Putri Parwisata Atau Putri Wisata Indonesia Ini Di bawah Siapa Dan Bagaimana Aturan Mainnya Apakah Kemudian Di bawah Pemerintah Atau Memang Dia beri Sendiri Oke Jadi Putra Putri Wisata Indonesia Ini Naungan Yayasan Berkat Yayasan Berkat Foundernya Itu Dia Yanuar Kisti Ini Kita Swasta Swasta Dari Bekerja Sama Dengan Tempat Tempat Perwisata Apa Namanya Itu Treple Treple Terus Ada Aturan Enggak Yang Mengikat Kalau Begitu Terpilih Begitu Dapet Atau Apa Yang Mengikat Kalau Ya Pasti Kalau Sebagai Grand Winner Atau Runner Up Dari Satu Sampai Enam Itu Pasti Ada Penugasan Selama Satu Tahun Yang Tidak Terpilih Pun Tetap Menjadi Keluarga Dari Kita Jadi Alumni Alumni Tetap Dianggap Sebagai Pari Wisata Yang Mewakili Provinsi Mereka Masing Masing Cuman Penugasan Yang Bener Bener Di Haruskan Itu Untuk Satu Sampai Enam Itu Selama Satu Tahun Kedepan Itu Pemilihan Setahun Sekali Kemana Kalau Anak-anak Kita Mau Ikut Atau Mau Mendaftar Nanti Kita Akan Buka Pemilihan Lagi Di Bulan Apa Paling Di 6 Bulan Setelah Pemilihan Ini Sudah Persiapan Lagi Untuk Pemilihan Selanjutnya Apa Apa Namanya Link Yang Bisa Dibuka Untuk Di Apakah Di Instagram Di Instagram Official Putra Putri Wisata Indonesia Untuk Jangka Waktu Berapa Lama Kamu Bisa Menjabat Sebagai Putri Pariwisata Ini Satu Tahun Setelah Satu Pemilihan Lagi Setelah Kamu Kamu Ke Internasional Jadi Setelah Kamu Menang Setahun Ini Kamu Kemudian Bekerja Ada Tugas Yang Kamu Kerjakan Terus Kamu Ikut Lagi Kontes Yang Di Atas Jadi Setelah Satu Tahun Itu Tergantung Kita Mau Go Internasional Atau Enggak Kalau Enggak Pun Kita Tetap Menjadi Bagian Putra Putri Wisata Indonesia Untuk Dipanitianya Gitu Mudah Mudahan Bela Terus Berjuang Untuk Membawa Nama Indonesia Dan Kita Doakan Semuanya Bela Sehat Lalu Dan Tetap Semangat Memperjuangkan Anak-anak Muda Kita Biar Mereka Bisa Bangkit Dan Terus Membangkitkan Pariwisata Di Indonesia Itu Aji Ya Saya Masih Penasaran Bela Terus Cuman Kita Harus Mengerasi Kita Nanti Next Berikutnya Di episode Kedua Kita Harus Explore Lebih Jauh Lagi Tugas Dan Fungsinya Sebagai Putri Wisata Indonesia Kebuk tangan Untuk Bela Oke Baik Melissa Patriotv Dimanapun Berada Karena Kita Sudah Banyak Memberikan Bertanya Dan Me Explorasi Tentang Putri Wisata Indonesia Dan Di Closing Acara Saya Mau Minta Bela Untuk Di Depan Kamera Menutup Acara Kita Bagaimana Ceritanya Kita Lihat Acting Oke Baik Penwisa Patriotv Dimanapun Kalian Berada Dukung Terus Aku Bela Devita Untuk Go Internasional Mohon Dukungannya Tetap Semangat Untuk Generasi Muda Indonesia Salam Salam Pariwisata Indonesia Patriotv Tomda Terima kasih Bela Terima kasih Mak Presenters Tunggu 바� Slim Tunggu . . . .